Halo semuanya, selamat datang kembali di channel MufasaCat dengan tutorial SolidWorks BASIC tutorial bagaimana memindahkan objek 3D dengan poin mat ok, buka software SolidWorks dan pertama saya akan menciptakan objek simple Anda bisa klik Skate klik Skate lagi dan pilih Top Length saya akan menciptakan objek di sini ok dan kemudian saya akan menggunakan command untuk menciptakan model ini ok, saya akan menciptakan objek ini dan ok saya akan menciptakan objek lagi Anda bisa menciptakan objek ini dan kemudian saya akan menciptakan objek kita akan menciptakan objek kemudian Kemudian klik Feature, Anda bisa klik Move or Copy option, oke. Di sini, untuk body to move, saya akan pilih objek ini, oke. Kemudian, format setting, Anda bisa klik di sini. Dan saya akan klik Point ini, dan saya akan pilih ke Point ini. Oke, objek ini akan pilih. Anda bisa undo, dan coba poin lain, saya akan pilih ke Point ini, dan pilih ke Point ini, oke. Anda bisa klik OK, sampai selesai. Kita sudah pilih objek ini dengan Point Matte, oke. Anda bisa klik Insert, kemudian klik Feature, klik Move or Copy. Selanjutnya, untuk body, saya akan pilih body. Untuk mat setting, Anda bisa klik Cut Point ini, dan pilih ke Point ini. Anda bisa klik OK, sampai selesai. Oke, saya rasa cukup hari ini untuk SolidWork Basic Tutorial, bagaimana pilih objek 3D dengan Point Matte. Jika Anda ada pertanyaan tentang tutorial ini, Anda bisa komen di bawah video ini. dan sampai selesai di tutorial SolidWork Basic Tutorial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.